Anda menyaksikan detak Tanjung Pinang Saudara, DPD Partai Nasdem Tanjung Pinang resmi tekatkan bulat untuk mendukung Ketua DPW yang juga merupakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut terkuak usai kader Partai Nasdem setanjung pinang di lantik Ketua DPW, Muhammad Rudi. Seperti inilah suasana rakorda pengurus DPC, DPRT, Partai Nasdem sekota Tanjung Pinang yang baru dilantik Ketua DPW, Muhammad Rudi. Sosok yang juga merupakan Wali Kota Batam itu melantik sejumlah kepengurusan baru dalam struktur organisasi partai. Namun ada yang menarik pada rakorda tersebut, di mana Ketua DPD Partai Nasdem Tanjung Pinang, Bobi Jayanto, menyatakan bahwa kader Nasdem menginginkan salah satu kader terbaiknya menjadi kandidat gubernur pada pemilu 2024 mendatang. Bobi Jayanto mengklaim Muhammad Rudi bukan sosok baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan sejumlah pengalaman yang dimiliki saat menahodei Kota Batam, Bobi Jayanto beranggapan bahwa Rudi adalah kader terbaik yang dimiliki Nasdem untuk mewakili Partai Besutan Surya Paloh dalam memimpin Kepri di periode mendatang. Kita menyampaikan kepada kader-kader bahwa kita ingin di tahun 2024, kita ingin mengusung kader terbaik daripada partai Nasdem Pinang. Kader terbaik, ya. Jadi, di mana maaf sekarang sudah berbicara masalah pemilu 2024. Mungkin kami tadi menyampaikan di depan kader, sambutan saya, bahwasannya kita mendukung kader-kader terbaik kita untuk maju dalam pemilihan di tahun 2020. Hadir dalam kegiatan itu, kader Partai Nasdem, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, anggota DPRD Tanjung Pinang Ria Ukur, dan sejumlah tokoh lainnya. Diketahui pula, M. Rudi menyambangi Kota Tanjung Pinang untuk melantik ke pengurusan DPC dan DPRT Tanjung Pinang. Tidak hanya itu, Rudi juga menyempatkan diri bersilaturahim dengan kader Partai Nasdem dan menyapa sejumlah masyarakat yang ada di Tanjung Pinang. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih.